Pemerintah Serdang Bedagai bersama Kapolda Sumatera Utara Pangdam Satu Bukit Barisan dan BIN Sumatera Utara melaksanakan panen perdana lokasi cetak sawah baru di desa Payemabar, Kecamatan Tubing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai. Panen perdana padi di lokasi cetak sawah baru ini ditandai dengan pemotongan padi siap panen oleh Bupati Serdang Bedagai, Irwas Dapolda Sumut, dan Rem 022, serta Kapolres Tebing Tinggi dan Kapolres Serdang Bedagai. Selanjutnya para petani memanen padi dengan cara yang lebih modern, yaitu dengan menggunakan mesin padi jenis kombain. Mesin ini dianggap efisien ketimbang dengan cara panen manual. Dan Rem 022 Pantai Timur sangat mengapresiasi hal-hal yang baik seperti ini yang dilakukan pemkap Serdang Bedagai karena turut serta dalam program ketahanan pangan. Upaya dari pemkap Serdang Bedagai dalam pembuatan demplot-demplot atau wilayah penanaman padi ini akan menjadi ketahanan pangan ke depannya, khususnya di wilayah Kabupaten ini sendiri. Jadi hari ini kita melaksanakan panen perdana khususnya di desa Payemabar di Kabupaten Serdang Bedagai ini. Ini dalam rangka program ketahanan pangan Kabupaten Serdang Bedagai ini kita perlu apresiasi karena kata kita lihat dari karakternya Kabupaten Serdang Bedagai ini sebetulnya letaknya sedikit di tepi pantai. Sehingga upaya dari pemerintah daerah membuat demplot-demplot atau wilayah-wilayah untuk penanaman padi ini merupakan suatu hal yang sangat positif yang mungkin perlu dikembangkan di kemudian hari dalam rangka ketanam pangan khususnya di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Kenapa kita hari ini melaksanakan kegiat ini? Kita memotivasi masyarakat untuk semakin bisa mengembangkan lahan-lahan yang bisa digunakan untuk khususnya lahan-lahan yang akan digunakan untuk menanam padi dalam rangka ketahanan pangan di wilayah. Sementara itu Bupati Serdang Bedagai mengatakan untuk ketersediaan pupuk di Serdang Bedagai sangat cukup. Hanya saja pemerintah tetap mendorong para petani untuk menggunakan pupuk non-subsidi karena dengan pupuk non-subsidi membuat hasil panen jauh lebih baik ketimbang pupuk bersubsidi. Ketersediaan pupuk sendiri bagaimana untuk para petani ini Pak Bupati? Terima kasih. Sebenarnya ketersediaan pupuk kita sebenarnya cukup. Yang penting kita tujuannya kan mau petani ya. Pupuknya jangan mengharapkan pupuk non-subsidi saja. Pupuk subsidi saja harus pakai non-subsidi. Karena hasilnya beda subsidi dengan non-subsidi. Kami disini juga instruksikan kepada petani disini supaya sesuai dengan visi dan misi, visi saya itu mandiri sejahtera religius. Artinya mandiri itu supaya kita itu harus jangan ketergantungan kepada pemerintah. Makanya kami panggil dia pelot kemari dari PPTP yang mereka bisa berhasil dalam satu hektare itu bisa dapat 10 ton bu ya. 10 ton. Ini yang kami terapkan. Mereka tidak pakai pupuk yang subsidi tetap pakai non-subsidi. Itulah. Kalau pakai subsidi dia dapat 6 ton atau 5 ton. Ini kalau pakai non-subsidi bisa 10 ton. Ini yang kita terapkan kepada masyarakat. Supaya masyarakat itu jangan ketergantungan kepada pemerintah. Itu saja terima kasih. Kalau harga gabah di Serdang Bedagih saya rasa cukup bagus. Sampai hari ini masih 5.200. Jadi tidak ada komplain dengan masyarakat. Selain melakukan panen perdana, pemerintah Serdang Bedagih juga memberikan bantuan mesin traktor untuk para petani. Kontributor Nusantara TV Alex Saragih melaporkan.